Ya, situasi pandemi COVID-19 bukan berarti kita hanya diam di rumah tanpa karya dan tanpa beradaptasi dengan orang lain Ini saya sekalian sekarang mau ngajak kalian ngobrol-ngobrol bareng salah satu seniman Cianjur Kang Adam Jabar Hai teman-teman guys, apa kabar? Jadi, saya mau ngobrol-ngobrol sedikit kan Masalah sama Riti Bukan hanya di Cianjur sih sebenernya Cuman kalau di Cianjur ini saya lihat ini yang pertama Kang Adam ini dibikin satu tegasan Sebuah gerakan Kemarin itu mengumpulkan sebuah donasi ya Kang Yang nama kan apa kemarin Kang? Sabir Lulungan Ngaraksarembur Iya, dan Kang Adam menjadi salah satu penggagasnya di sana Terus juga gerakannya itu berupa untuk donasi ya Kang Alhamdulillah hasil dari awal itu diseluruhkan kemarin bukan kemarin Oh macam-macam, karena kita sudah sepakat kemarin itu Donasi akan kita salurkan ke saudara-saudara kita yang terdampak secara ekonomi Jadi ada tupang es nong-nong, tupang cincar Betul, betul ya Jadi saudara-saudara kita yang sangat terpaksa harus untuk berjualan Kenapa Kang Adam? Kau pikir kok bikin donasi itu? Tidak bisa tidak ya Ketika melihat kondisi seperti itu Hati kecil kita, hati nurani kita pasti tidak nyaman dalam artian gelisah ya Di sisi lain, kita juga merasakan bahwa ada sesuatu yang tidak nyaman di hati kita ya Artinya yang tadi saya katakan Ada saudara-saudara kita yang mesti dan wajib keluar Karena ini persoalan perut Ya persoalan perut Ini soal kemanusiaan yang kita tidak bisa diam saja Nah dengan teknologi yang sudah semakin canggih Maka saya berhubungan dengan teman-teman dari rumah ya Kan gitu ya Membuat sebuah gerakan Jadi WA lah pertamanya kan gitu Saya ngomong sama beberapa teman Wih gini 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 Udah ada website-nya tersendiri kan ya? Iya, iya Eseh-sehnya kemarin apa tukang? Kemarin itu cek berasetangga Kemudian menjadi portalnya cekberasetangga.com Nah itu juga sumbangan dari teman-teman yang memiliki kematian Jadi sekarang kita tinggal searching aja gitu ya www.cekberasetangga.com Itu muncul website yang akan mengarahkan kita Bagaimana cara generasinya kan? Betul, iya Di situ kita bisa melihat bagaimana kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman Sabi Burungan Ngaraksalembur ya Jadi mereka membagikannya ya kepada orang-orang yang memang sangat dibutuhkan Tapi karena dana ini kan masih terbatas jadi kita belum bisa menjangkau terlalu banyak Itu nomorilannya mereka yang berdiri-diri? Atau misalkan apa yang berapa? Apalian sih ya 60 ribu piat transfer 15 ribu piat transfer Wah Saya training dulu Ini niat banget Makanya di pelajaran bagi saya Untuk berbuatai tidak harus menunggu kita menjadi kaya Oke Betul Kekayaan itu adalah sikap batin, sikap mental Jika berpikir Jadi saya melihat bahwa orang yang berdonasi 10 ribu adalah orang kaya bagi saya Kita bisa membuat kebaikan ya Kapan dan dimana saja dengan berapapun Tidak harus menunggu kita menjadi kaya Dalam pengertian tidak menunggu duit kita sekarung dulu Atau menunggu jadi konglomerat Tetapi kita bisa memulai menjadi kaya dari sikap ya Mental Mental orang kaya Jadi kalau mau jadi kaya Bangunlah mental kaya Ini kan masih memakai rekening pribadi Tapi insya Allah nanti ke depan kita sudah berpikir bahwa ini kita akan Apa namanya bikin Apa pindahkan menjadi yayasan Iya Orientasinya kita perluas Wajah Tuhan membayang Dalam wajah jadara kita yang miskin Dalam tangan gemetar kehilangan cahaya Dan lihatlah seribu keluluh Mengirim cemas ke penyurupu Tata Tata